Mari kita membahas komentar dari Sobat Erne Bano demikian Mau tanya ini kakak, kalau babi baru beranak lalu mencerit bagaimana cegahnya? Ya Sobat Peternak yang beriman, mencerit itu bukan penyakit yang berbahaya, bisa diatasi, bisa disembuhkan Tetapi prinsip paling utama, supaya babi cepat sembuh dari mencerit, harus segera ditolong, segera diatasi Begitu kita mengetahui bahwa sudah ada babi anak yang mulai mencerit, tidak boleh tunggu parah Kalau menceritnya terus menerus sampai parah berhari-hari, maka bukan tidak mungkin nanti babi anak tersebut akan hanya menanti waktu saja akan mampos, mati, mati Kalau sudah mati ya tentu gigit jari, bangkrut, tekor, rugi Berhenti sudah, jangan beternak babi kalau terjadi demikian Ya bagaimana cara mengatasnya? Kebiasaan di peternakan kami itu ya, mencegah sebenarnya lebih bagus Tapi sudah lah, karena babi sudah menerita mencerit Obat yang kita bisa pakai Agar babi segera berhenti menceritnya Yang pertama itu menggunakan babi anak, ini khusus babi anak dulu Menggunakan Verdex Plus Verdex itu ada dua jenis, satu Verdex biasa, satunya Verdex Plus Verdex Plus botolnya berwarna kemerahan Sedangkan yang biasa berwarna kehijauan Bisa menggunakan Verdex, biasa juga tidak mengapa Dosisnya ya, kita sesuaikan dengan berat badan daripada babi anak Kemudian ya, untuk bisa memastikan berat badannya sebaiknya sering-sering melakukan penimbangan terhadap berat badan babi anak Sehingga kita nanti akan menjadi terbiasa Kalau kondisi fisiknya sekian-sekian Maka kita bisa perkirakan berat badannya sekian-sekian-sekian kilo Dengan demikian, dosis yang kita pakai juga menjadi lebih hampir pasti Selain menggunakan Verdex Plus, kita kombinasikan juga Babi anak tersebut disuntik dengan vitamin B kompleks Dosisnya juga sama Berdasarkan berat badan Penyuntikan dengan kedua jenis obat ini Apabila menceritnya tidak terlalu parah Biasanya pada hari ketiga-empat Dia sudah bisa sembuh dengan sendirinya Tanpa harus diobati dengan Obat antibiotik Namun, apabila sampai dengan hari ketiga-empat Misalnya menceritnya masih terus berlangsung dan semakin parah Maka sebaiknya sudah Kita membantu babi tersebut disuntik dengan Antibiotik Antibiotik untuk mengatasi mencerit Atau diberikan Langsung ke dalam mulutnya Obat yang mengandung antibiotik Misalnya menggunakan diaril Diaril itu dicampur dengan air Atau dengan makanan Diberikan kepada ternak Atau dicekokkan langsung ke dalam mulut daripada ternak babi Atau juga kita menggunakan obat suntik Kami biasa menggunakan antibiotik medoksi LA misalnya Atau menggunakan sulpik Disuntikkan pada ternak babi Dosisnya juga sama Berdasarkan berat badan Jadi harus kita tahu persis Itu kunci utamanya Berat badan daripada Babi anak yang kita Pelihara Kemudian jangan lupa Juga sobat peternak yang beriman Pastikan babi induk Eh maaf babi anak selalu mendapat air susu yang banyak dari induknya Dan air susu tersebut harus bergisi Nah oleh sebab itu ya babi induk harus dipastikan mendapatkan Pakan bergisi Sehingga produksi air susunya menjadi banyak Jangan lupa juga Kandang harus perhatikan harus benar-benar nyaman Tidak becek Tidak lembab Kemudian tidak pengap Semua kuman di dalam kama Kandang harus dibasmi dengan cara ya Kandang rutin disemprot dengan obat pembasmi kuman Dan bila perlu juga Babi induk disuntik dengan ketiga jenis obat tadi Sehingga nanti air susu yang keluar Mengandung Obat juga Dapat membantu Mempercepat penyembuhan babi anak dari mancret Terima kasih telah menonton